Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Johannes Budi Sutrisno Kocow terdakwa kasus dugaan suap LTEU Riau 1 dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda 250 juta subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Sidang lanjutan perkara dugaan suap LTEU Riau 1 dengan terdakwa Komisaris Black Gold Natural Resources Limited Johannes Budi Sutrisno Kocow kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Senin Sore. Sidang dengan materi pembacaan tuntutan yang dipimpin oleh Jaksa KPK Ronald Ferdian Worontikan dibacakan secara bergantian. Penyuap anggota DPR RI Eni Saragih dan mantan Menteri Sosial Idrus Marham ini dituntut 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Dalam amar tuntutan Jaksa bahwa uang suap 2 miliar yang diberikan Kocow tersebut agar Eni mau mengusahakan perusahaannya terlibat menggarap proyek PLTEU Riau 1. Sidang lanjutan perkara ini rencananya akan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin Pekan Depan dengan materi nota pembelaan atau pledo yang terdakwa dan kuasa hukumnya. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.